Intro Berita MotoGP hari ini, tim Monster Energy Yamaha MotoGP terus melakukan update untuk motor Yamaha M1 di mana selama jeda 3 pekan antara GP Italia dan GP Belanda Fabio Quartararo dan Alex Rins menghabiskan waktu pengujian di Valencia serta menghadiri track Day of Legends di Silverstone Peristiwa tersebut membuat pikiran para pebalap tetap tajam untuk putaran ke-8 MotoGP musim 2024 di Belanda Sirkuit Asen Quartararo sangat menyukai track Asen terbukti dari hasil impresifnya di Belanda sejauh ini Pada tahun debutnya di Moto3 2015 ia mengamankan posisi kedua di sini Ia menyamai pencapaian di kelas Moto2 pada tahun 2018 dan menindak lanjutinya dengan 3 podium MotoGP Tempat ketiga pada tahun 2019, kemenangan pada tahun 2021 setelah jeda pandemi selama satu tahun dan tempat ketiga pada sprint 2023 Pembalap Perancis itu berada di peringkat ke-13 dalam peringkat keseluruhan setelah GP Italia dan berharap bisa mendapatkan posisi di GP Belanda dan GP Jerman berturut-turut sebelum memulai liburan musim panas Fabio Quartararo Asen adalah salah satu track favorit saya Mudah-mudahan kita bisa langsung berada di Ki-2 mulai hari Jumat Tes privat saat jeda antara GP Belanda dan GP Italia hasilnya positif Jadi kami berharap bisa berjuang untuk posisi yang lebih baik Alex Rins juga menikmati hasil yang bagus di track Belanda yang sangat disukai Ia mengamankan tempat ketiga di kelas Moto3 pada tahun 2013 disusul tempat kedua di Moto3 tahun berikutnya Di kelas MotoGP Rins meraih posisi terbaiknya pada tahun 2018 mengamankan tempat kedua Pembalap Spanyol itu saat ini berada di posisi ke-20 kelas men keseluruhan Merasakan dukungan dari staf Yamaha Motor Eropa saat berkunjung ke markasnya di Skipol Reed 26 Juni Ia akan mengincar poin dalam dua akhir pekan mendatang untuk mengakhiri paru pertama musim dengan catatan positif Alex Rins, hari ini saya berkesempatan mengunjungi Yamaha Motor Eropa Saya merasa sangat diterima dan para karyawan menunjukkan banyak minat dan dedikasi Itu adalah cara yang bagus untuk membangkitkan semangat menjelang Grand Prix Belanda dan Jerman Setelah tiga minggu, libur, yang cukup sibuk Saya sangat bersemangat untuk mulai bekerja di Asen Ini adalah sirkuit yang sangat bagus bagi saya Saya tak sabar untuk berada di sana dan menikmati tracknya Masih memeregali, direktur tim, cuaca buruk sepertinya terus mengikuti kami kemanapun kami melakukan pengujian tahun ini Namun pada akhirnya, kami berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut Setelah Monster Energy Track Day of Legends, kami melakukan kunjungan ekstra ke track Valencia Jadi kami memiliki data baru untuk dikerjakan selama perjalanan terakhir kami sebelum liburan musim panas Sejauh ini, perakiraan cuaca kebanyakan memperkirakan cuaca bagus di GP Belanda Ini ideal bagi kami, karena memungkinkan kami menggunakan waktu lintasan yang tersedia untuk melanjutkan pekerjaan yang kami lakukan selama pengujian Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru Terima kasih telah menonton